Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody, how's life? Are you in very good condition? I hope so Di video kali ini, Miss Lee akan membahas lanjutan tuval, skill yang kedua Be careful of object of preposition Hati-hati dengan kata depan yang diikuti kata benda atau kata ganti benda Hati-hati dengan preposition yang diikuti noun atau pronoun Object of preposition Dan itu tidak bisa disebut subject Karena dalam satu kalimat harus ada paling tidak satu subject dan satu verb Maka, jangan sampai terjebak dengan object of preposition karena dia bukan subject Contoh With his friend, blah 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 found the movie theater Nah, karena sudah ada kata kerja found Maka fokus mencari subject Pilihannya ada Has He Later When Jadi, disini adalah verb 2 Found itu verb 2 Verb 2 itu diikuti subject singular maupun plural Jadi, verb 2 tidak dipengaruhi dengan jumlah subjek Bisa plural, bisa singular Karena ini verb 2, maka dia disebut dengan simple past With his friend With his friend itu adalah object of preposition With his friend itu adalah object of preposition Found itu adalah verb 2 Dan yang tidak ada dalam kalimat tersebut adalah subject Has itu bukan subject Karena dia kata kerja Later itu adjective When juga adjective Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah he Lanjut kita ke latihan Biar cepat memahami Maka kita langsung ke latihan 2 After joining class Blah 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 Are going to have lunch together Oke, jawabannya adalah Karena ini After joining class Adalah object of preposition Kemudian Are going to have lunch Adalah Verb ing Dan dia plural Dan di sini yang tidak ada adalah subject Maka kita bisa menyebutnya Missing subject Jadi, karena di sini adalah verb plural Maka subjectnya juga harus plural The boy Finishing the students Atau them Kalau the boy itu subject Tapi singular Kalau student Subject plural Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah Subject yang plural Yaitu the students Pertanyaan kedua At the building site With the most experience We're given the most intricate work At the building site Itu adalah object of preposition Karena ada at Jadi, at itu termasuk preposition Preposition itu Kita menyebutnya Kata depan With the most experience Juga termasuk object of preposition Karena ada kata depan with Dengan We're given Itu adalah verb plural Karena were Bukan was Maka dia plural Jadi, yang hilang adalah subject Subject yang dibutuhkan adalah subject plural Yang mana di sini termasuk subject plural Yes, the carpenters Carpenters Kanada S ya Jadi, ini adalah subject yang plural Karena the man itu single Of the road itu bukan subject Will be built Itu verb Oke Exercise selanjutnya Benar atau salah The interviews by radio broadcasters Were carried leave by the station Correct or incorrect? Yes The best answer is correct Mari kita bahas By radio broadcaster The interviews The interviews adalah subject By radio broadcaster adalah object of preposition Karena diikuti dengan kata depan by Kemudian were carried adalah verb Live by the station Itu adalah object Jadi, di sini Kalimat di atas sudah benar Karena terdiri dari subject Dan verb Benar atau salah In the last possible moment Before take off to his seat In the airplane Correct or incorrect? Yes Jawabannya incorrect ya guys Mari kita bahas secara langsung In the last possible moment Before take off Kita menyebutnya prepositional phrase Karena ada kata depan in Before Dan kemudian Ya, karena diawali dengan sebuah preposition in Sudah jelas Itu tidak bisa disebut Tata dikatakan subject Took Itu adalah verb kedua He sit in the airplane Itu adalah object Jadi, terlihat sangat jelas Kalimat tersebut Missing subject Alias subjectnya tidak hadir Maka, untuk membuat kalimat tersebut Menjadi benar adalah In the last possible moment Before take off He Took off his seat In the airplane Benar atau salah? Pertanyaan yang ketiga At the nafborhood flower shop Flowers in quantities of a dozen or half dozen Can be defiled for free Correct or incorrect? Ya, jawabannya adalah Correct Mari kita bahas At the nafborhood flower shop Itu adalah object of preposition Karena ada kata depan at Kemudian flowers Adalah subject In quantities of a dozen or half dozen Itu adalah object of preposition Karena ada Kata depan in Dan can be delivered Itu adalah verb Kalimat di atas sudah benar Karena sudah lengkap Subject Dan verb Tapi harus tetap waspada Untuk noun yang diawali preposition Seperti at Dan in Maka, itu bukan subject Lanjut, nomor empat Benar atau salah? The progressive reading methods At this school Are given credit for The improved test course Ya, jawabannya adalah Benar Mari kita bahas At this school Adalah object of preposition Karena ada kata depan at Kemudian The progressive reading methods Adalah subject Yang mana subjectnya adalah plural Karena methods Ada S-nya Are given adalah Verb plural Karena subjectnya plural Maka wordnya juga harus Plural Credit for the improved test course Itu adalah objek Dan kalimat di atas sudah benar Karena subject dan verbnya Sudah lengkap Benar atau salah? Pertanyaan yang terakhir For the last three years at various hospitals in the country Has been practicing medicine Ya, jawabannya adalah Salah Untuk pembahasannya For the last three years at various hospitals in the country Kita menyebutnya Ya, karena ada for Dan ada in Maka Ada at juga ya Maka bisa disebut Object of preposition Has been practicing Itu adalah verb Tapi yang singular Jadi ingat Kalau verbnya singular Otomatis dia butuh Subject yang singular Apakah disini sudah ada Subjectnya? Tidak ada Jadi kalimat tersebut Belum terdapat subject Atau missing subject Maka incorrect Andai saja Kalimatnya itu adalah For the last three years at various hospitals in the country Terus kita tambahin The doctor has been practicing medicine Oke guys Terima kasih sudah Mau menonton Untuk video Kelanjutan dari Tuval skill yang kedua Semoga kalian Cepat memahami Dengan apa yang sudah Saya sampaikan Dan jangan lupa Tetap Stay Update with my videos Pak Misli akan Melanjutkan video Yang skill Skill yang ketiga Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati